nah ini pakai kotaan seperti ini aku nempel tutupnya nah ciri khas dari berkat selamatan metri itu ada iwel-iwel iwel-iwel itu semacam jajan jajan pasar yang terbuat dari ketan ini ketan terus dikasih parutan kelapa dalamnya ada gula merahnya seperti ini lalu ada urap-urap ada urap-urap biasanya itu pakai tahu tempe ini pakai tempe saja tidak apa-apa terserah sama yang punya hajat terus ada ini kelue bukan nangka muda tapi kelue terus ada ayamnya sama telur, ini telurnya opsional tidak harus ini tadi acara metri lahiran bayi kayaknya sudah 3 hari usianya sudah 3 hari terus ini ada yang bilang ini tadi selamatan berokohan berokohan itu acara syukuran atas lahirnya bayi seperti ini berkatnya apa aja dalamnya ada kerupok ini ada kerupoknya adik mau kerupok iya adik mau kerupok sebentar dilihat dulu ini ada jajan jajannya ada apa aja adik coba iya coba dilihat dibuka dulu ini ada tape ada jeli ada kue sama buah pisang ada berapa 1,2,3,4 jajannya ada 4 sudah bapak sana terus isi nasi berkatnya tahu goreng ada mie goreng ada sambal goreng kentang dan tahu potongan beberapa potong jaging sapi dan serundeng pasti ada nasi selanjutnya adalah berkat buah manten seperti apa berkatnya pada umumnya disini itu ibu-ibu kalau buah pakai tas terus isinya ada sanggan atau hanya bawa beberapa rupiah ditaruh dalam amplok ini dia ada kerupok ini ada kue 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 kukus kue kukus terus ada tape dan ini roti goreng roti goreng ini nih kalau berkat buah manten ada tahu goreng terus ada mie goreng terus ini ada beberapa potongan daging sama serundeng dan juga yang pasti ada nasinya dong kalau hajatan manten itu pasti enak karena masaknya itu pakai kayu bakar jadi ada aroma asap 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 ada apa aja ini dalamnya nah kalau ini jajahnya jadi satu ya jadi satu ini ada tape terus ada kue lapis ada pisang goreng terus lauknya ada mie goreng tahu goreng sama daging jadi hampir sama kayak yang sebelumnya ya ya sama sih ada mie tahu goreng sama daging jajahnya juga ada beberapa jajahnya terus nasinya juga lumayan banyak ya banyak sih bisa dimakan untuk 5-6 orang ini mie-nya yang ini kalau yang sebelumnya kan mie mie bumbu kuning enggak enggak sebelumnya mie mie apa sih itu mie mie biasa tanpa kecap kalau ini pakai kecap tuh bismillah yang ini mie-nya di bumbu kecap dan pakai capi jadi ada rasa pedis-pedisnya nasinya bagus banget nasi dikukus nasi yang dikukus sedap sekali sebenarnya enggak harus pakai daging sapi atau juga yang pakai ayam jadi enggak enggak harus pakemnya pakai daging sapi itu enggak jadi opsional ya itu terserah sama yang punya hajat mau ngasih daging ayam daging sapi maupun daging pelinci itu enggak apa-apa yang penting halal dagingnya empuk enak dan ini juga jajahnya enggak melulu harus ini ya itu juga opsional mau ngasih itu pakai teh gelas mau ngasih jajanan pasar yang apa itu jenil ireng-ireng itu opsional nah lautnya pun juga enggak harus melulu harus mie harus tahu goreng itu enggak mau ngasih oseng ke atas mau ngasih oseng kacang itu terserah cuma pada umumnya disini itu toppingnya lautnya itu mie terus tadi ada hewaninya terus ada tahu gorengnya jadi kalau misalkan pada umumnya seperti ini terus kita bikin yang anti mainstream gitu padahal kan dipandangnya kok enggak umumnya jadi semuanya ikut yang pada umumnya mari kita buka dan saya tadi sudah saya buka ya biar lebih memudahkan untuk membukanya nih jajahnya seperti ini ini umumnya disini ya di daerah Tulungagung ini ada semacam pisang yang digoreng pakai tepung panir tepung roti terus dikasih keju ada susu coklatnya juga terus ada teh gelas ada terang bulan mini terus ada puding sama tape nah ini untuk tumpangan jajahnya seperti ini lalu isi berkatnya yang jelas ada nasinya namanya juga nasi berkat ya nah pada umumnya isinya itu seperti ini ada apa aja ini ada mie goreng ada tahu goreng ini ada sambal goreng wah mantap terus ada serundeng ini serundeng itu dari kelapa yang ditumis pakai bumbu-bumbu khasnya sini bumbu rahasia yang jelas ya terus ada potongan beberapa daging seperti ini pada umumnya seperti ini dan ini rasanya pasti enak banget karena pada umumnya disini itu masanya pakai pakai apa itu pakai api pakai kayu itu loh jadi rasanya lebih nikmat ada aroma tersendirinya nah beda sama kalau masak yang digas jadi seperti ini ya begat penjuan ini pada umumnya ada sambal goreng terus ini ada apa ini ya oh ini oseng-oseng cecek sama buncis jadi sambal goreng lalu ada serundeng sama daging sapi sapi apa kambing kambing tapi baunya sih kambing ada tahu goreng sama mie goreng lalu ada lalu ada nasi ini mie goreng ya dan mie gorengnya lalu ini ada nasi ini adalah berkat ini berkat siang ya ini ada gajahnya wafer kemudian ada mie goreng terus ayam oh ini ayam terus ini ada sambal goreng kentang ada juga tahu sama ini nasi jadi macamnya seperti ini